Jangan lupa, tanggal 6 November 2022 nanti, kalian harus ganti semua jam kalian untuk mundur 1 jam, kalau kalian tinggal di Amerika. Seriusan gue, kalau kalian tinggal di negara-negara yang di-highlight di peta ini, kalian harus mundurin jam kalian 1 jam pada tanggal 6 November 2022. Fenomena ini dinamakan sebagai Daylight Saving Time, atau DST. Coba kalau kita lihat peta yang tadi lagi. Kalau lo perhatiin dengan seksama, semua negara yang mengadopsi konsep Daylight Saving Time ini, nggak ada yang di daerah garis kaltuli istiwa. Ini karena Daylight Saving Time merupakan sebuah fenomena khusus yang dirancang oleh negara-negara yang mengalami musim summer, di mana matahari tenggelamnya lebih lama dari biasanya. Mungkin kalian pernah dengar orang-orang di luar negeri yang tinggal di luar negeri yang puasa harus lebih lama ketika waktu musim panas. Ada yang bisa mencapai 9 jam atau lebih. Nah, coba kita lihat contohnya sekarang di Amerika yang sedang di musim panas. Sunrise di sana bisa mulai pukul 5an dan baru hanya tenggelam di pukul 8 dan bakal ada yang pukul 9. Sehingga kebayang seberapa lamanya dan seberapa cepetnya matahari itu terbit. Ide ini pertama digagas oleh George Hudson, seorang entomologis dari New Zealand. Ia menyarankan sistem di mana lu menambahkan 2 jam di awal summer, karena bagi dia, seorang entomologis, waktu di mana matahari sedang muncul adalah waktu yang prima untuk dia bisa mencari serangga dan lain-lain. Setelah itu beberapa orang yang lain menanggapi saran itu dengan serius. Sehingga pada tanggal 12 Februari 1908, Robert Pierce mengajukan sebuah proposal ke DPR di Inggris pada waktu itu untuk menerapkan sistem Daylight Saving Time ini. Daylight Saving Time pertama terjadi di Kanada pada 1 Juli 1908. Selanjutnya pelan-pelan negara-negara yang mengalami summer itu mulai mengadopsinya satu per satu. Mungkin bagi kita yang tinggalnya di garis katolik istiwa, kita bener-bener gak relate ya gimana caranya. Jadi disini gue jelasin prosedurnya, kalau misalkan lu harus melakukan Daylight Saving Time. Disini gue ambil contoh kalau misalkan lu ceritanya tinggal di Amerika. Nah di tahun ini, pada hari Sabtu 12 Maret 2022, kalian harus majuin jam kalian selama 1 jam. Karena besoknya di hari Minggu 13 Maret 2022 jam 2 pagi, itu officially dimana Daylight Saving Time itu mulai. Sehingga dengan secara teori lu memajukan 1 jam, yang tadinya mungkin matahari terbit jam 5, dan tenggelam jam 8, sekarang bisa terbitnya jam 6, dan tenggelamnya di jam 9. Sehingga yang bangun jam 6 bisa menikmati matahari selama berjam-jam dibanding kalau misalkan tidak ada Daylight Saving Time ini. Nah sama halnya ketika summer sudah berakhir, lu harus balikin lagi jamnya. Pada tanggal 6 November 2022 nanti, lu harus balikin lagi jamnya 1 jam ke belakang, supaya lu bisa balik ke waktu normal. Jadi itu adalah fenomena yang lucu, dimana manusia mencoba mengakali alam dengan cara-caranya sendiri. Dan itu adalah sedikit makanan untuk pikiran lu. Terima kasih sudah menonton.